Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya pendengar Setia Ngebet di Marif Channel? Kembali lagi bersama saya, Naufal, di podcast Ngebet, Ngobrol Bareng Ketebet. Bagi Anda yang baru tahu tentang Ngebet Podcast, Ngebet adalah podcast di mana obrolan santai ala pemuda, segala hal tentang keindonesiaan, kemanusiaan, dan keislaman akan diperbincangkan dengan santai. Dan di episode perdana kali ini kita akan membahas program Marif Fellowship yang begitu spesial. Kenapa spesial? Karena ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Bagi yang belum tahu Marif Fellowship itu apa sih dan kenapa maaf ini penting sekali untuk diikuti kesempatannya, terutama jika kalian yang bercita-cita ingin menjadi peneliti yang hebat dan profesional. Dengan mengikuti program ini, gerbang utama untuk menjadi peneliti memungkinkan untuk terbuka dengan lebar. Oke, kali ini podcast Ngebet, kedatangan narasumber yang begitu spesial. Bagi yang belum tahu, Mas Zaki ini adalah peraih Marif Fellowship 2013. Kabarnya beliau sedang di-study di Belanda. Dan ini salah satu buku yang sudah diterbitkan oleh Marif Institute. Dan ini yang versi Mas Zaki yang lebih sempurnanya. Dan sudah diterbitkan pada tahun 2020 oleh UGM University Press. Dan setelah itu, setelah kita berbincang kepada Mas Zaki, selanjutnya kita akan berlanjut pada narasumber selanjutnya, yaitu Kang Sofan selaku Direktur Program di Marif Institute. Dan pada tahun ini akan menjadi Koordinator Marif Fellowship. Yang kali ini juga Kang Sofan akan memberi gambaran overview terkait program Marif Fellowship yang diadakan tahun ini. Oleh karena itu, mari kita kulik pertanyaan-pertanyaan untuk Mas Zaki. Mas Zaki ini kan dikenal sebagai peraih Marif Fellowship. Boleh diceritain nggak ke pendengar Ngebet nih tentang sedikit latar belakang Mas Zaki dan kesibukan akhir ini apa saja sih, Mas? Terima kasih, Mas Noval. Sudah diundang ke Ngebet, terasa tebet kantor Marif Institute. Meskipun saya sedang di kota Utrecht di Belanda, karena saya sedang menempuh studi doktoral di bidang antropologi budaya di Universitas Utrecht. Jadi di sini masih pagi menjelang siang, jam 2 siang, karena lagi musim dingin. Tadi sempat disebut Mas Noval, memang saya bersama 2 orang yang lain ya, Mbak Putih dan Mas Adit. Itu merupakan angkatan pertama nih, kalau bisa dibilang, Marif Fellowship tahun 2013 ketika itu. Ketika itu baru pertama kali program Marif Fellowship dibuka dan kami Alhamdulillah terpilih menjadi angkatan pertamanya. Jadi kita mengikuti proses seleksi dari menulis proposal, kemudian diundang ke kantor Marif Ditebet untuk diwawancara, kemudian pilih tiga orang, kemudian kami semacam diberikan masa fellowship ya. Kalau fellowship itu semacam beasiswa untuk belajar, disediakan tempat tinggal, akomodasi, kemudian dibuatkan program-program untuk meningkatkan skill meriset kita, skill menulis kita, skill berjejaring, selama kurang lebih sebulan kalau tidak salah di Marif Institute kantornya. Dan domisili kita juga di area sekitar situ. Nah, yang saya rasakan program tersebut sangat bermanfaat ya, karena ketika itu kita semuanya entah mahasiswa akhir yang sedang menulis skripsi atau baru lulus S1. Jadi program ini untuk kasus saya sendiri ketika itu sedang menulis skripsi S1, program Marif Fellowship memberikan kesempatan bagi saya untuk meneliti kasus saya ketika itu, yang tadi Mas Fadil sebutkan bukunya, untuk meneliti dinamika aktivisme mahasiswa Islam di Universitas Indonesia di Jakarta. Kemudian, Alhamdulillah, buku itu juga dipublis oleh UGM University Press pada tahun 2020, tahun lalu. Jadi bagi saya program Marif Fellowship ini sangat mendukung. Dan bagi teman-teman yang memang potensial dan ingin berkarir sebagai peneliti dosen ataupun di sektor-sektor lain, seperti NGO dan lembaga-lembaga riset dan think tank yang lainnya. Mungkin itu Mas Naval, sementara. Wah, keren sekali nih Mas Zaki terkait pengalaman-pengalamannya. Oke, kalau gitu saya ingin penasaran juga nih bagi pendengar juga mungkin penasaran terkait. Apa sih mungkin impresi Mas Zaki ketika mengikuti awal-awal program Marif Fellowship pada tahun 2013? Apa sih ada deg-degan atau gimana gitu? Atau apa juga yang membuat Mas Zaki tertarik untuk mengikuti fellowship itu? Ya, awalnya mungkin kayak yang lain juga ya. Coba-coba karena sebagai mahasiswa tingkat akhir, S1, mungkin belum terlalu kebayang nih. Apa nih sebenarnya peneliti itu kerjaannya ngapain gitu ya. Tapi kayaknya keren aja gitu kalau jadi peneliti, jadi akademisi begitu. Jadi apalagi ketika itu sedang menyusun proposal research untuk skripsi begitu ya. Karena fellowship atau beasiswa ini memberikan dukungan baik dari segi finansial maupun intelektual maupun sosial. Jadi saya apply gitu. Tentu deg-degan juga ya ketika mengikuti aplikasi itu. Apalagi ketika diwawancarai, kebetulan pewawancaranya adalah para ahli begitu ya. Para dokter, para profesor di bidangnya yang memang sangat otoritatif, sangat-sangat ahli di bidangnya. Jadi kita semacam diuji ya. Sebelum lulus S1, kita justru diuji dulu oleh para tim juri Ma'arif Fellowship. Dan kemudian ketika itu saya ingat juga bukunya di bedah dan didiskusikan di kantor Freedom Institute ketika itu ya. Bagi kami itu pengalaman yang luar biasa ketika itu. Bahwa karya kita yang memang masih sangat jauh dari sempurna ya. Sebagai karya mahasiswa S1 yang baru lulus maupun akan lulus ketika itu. Sudah bisa didiskusikan dan dibedah oleh para sarjana, para sekolar yang ahli, yang otoritatif di bidangnya. Itu sangat membanggakan dan sangat luar biasa bagi kami. Wah, keren-keren. Nah, mungkin lainnya yaitu boleh mungkin diceritakan kepada pendengar terkait ketika Mas Zaki melakukan Ma'arif Fellowship ini. Apa sih suka dukanya di penelitian ini? Mungkin Mas Zaki juga meneliti di lokus penelitiannya kan di Universitas Gajah Mada dan di UI gitu. Apa sih suka dukanya gitu? Dan ketika misalnya ibaratnya dibimbing oleh dewan juri itu gimana suka dukanya gitu Mas? Ya, suka dukanya ketika itu melakukan riset di Jakarta ya. Karena saya ketika itu mahasiswa UGM di Jogja, kemudian di Jakarta tentu situasi lingkungan yang baru begitu bagi saya ya. Mungkin sudah pernah ke Jakarta beberapa kali, tapi untuk tinggal agak lama apalagi melakukan riset, tentu itu satu pengalaman yang menantang ya tadi yang kalau bisa dibilang suka dan dukanya bagaimana kita mengandalkan teman-teman kita, bagaimana kita dibantu juga oleh teman-teman Ma'arif Institute ketika melakukan riset. Itu juga di dalam kota, di lingkungan yang baru begitu ya, kita belum terlalu banyak kenal lingkungannya. Itu sebuah tantangan dan banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang berharga yang kita dapat. Sukanya tentu kita juga diberi fasilitas, tidak hanya finansial begitu ya, tapi juga fasilitas pengembangan intelektual kita dan di jaring sosial kita, kita diberi pelatihan menulis, pelatihan meriset, dan juga dibimbing oleh. Yang sekarang ketika itu pembimbing kami adalah Mas Najib Burhani, yang sekarang sudah jadi profesor di LIPI, di BRIN. Kemudian Mas Wahyudi, yang sekarang juga sedang, Wahyudi Ahmaliah, sedang Mas Tiga juga di NUS ya, kalau tidak salah. Jadi banyak sekali suka dan dukanya. Selain perjalanan petualangan intelektual, teman-teman, saya tidak tahu ya program yang sekarang, tapi ketika itu karena kita tinggal, merasakan tinggal di Jakarta, itu juga pengalaman sosial, pengalaman hidup yang sangat berharga, yang akan banyak sekali pelajaran yang teman-teman bisa dapat ketika menjalani fellowship tersebut. Nah, keren banget tuh. Banyak sekali ya, suka dan dukanya dan ceritanya gitu. Terus mungkin apa sih kira-kira benefit yang didapatkan dari program Mari Fellowship ini yang Mas Zaki itu benar bersyukur gitu. Mungkin katanya juga diberikan surat rekomendasi dari Dewan Juri juga ya, Mas. Misalnya kita ketika ingin studi di luar negeri gitu ya, Mas. Mungkin bisa diceritakan atau gimana gitu. Kalau ini mungkin kesempatannya bagus sekali gitu ya. Banyak sekali ya benefit yang bisa teman-teman dapat. Teman-teman yang masih S1, masih ngerjain skripsi, atau baru lulus gitu. Masih eligible ya untuk mendaftar program Mari Fellowship ini. Selain tadi meningkatkan kapasitas, kemampuan riset, dan menulis kita, teman-teman juga akan difasilitasi oleh jaringan Marif Institute nih. Seperti kita tahu, Marif Institute ini punya banyak tokoh, punya banyak sekolar, sarjana, begitu ya. Di jaring internasional, di jaring nasionalnya juga sangat luas ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan dengan baik dan dengan bijak untuk mendukung karir akademik atau karir riset teman-teman. Misalkan saya ketika itu, selepas mendapat Mari Fellowship, saya mendaftar beasiswa Shivening, beasiswa pemerintah Inggris untuk master ya, untuk studi master. Nah, dalam proses aplikasi beasiswa master tersebut, saya meminta rekomendasi dari Buya Safi'i. Buya Safi'i juga berdomisili di Jogja, kita juga sering ikut acara-acara Buya. Saya sambangi rumah Buya di Jogja, dan seperti biasa ya, Buya sangat terbuka terhadap anak-anak muda, bahkan yang baru sekenal satu-dua kali begitu. Dan Buya dengan baik hati dan dengan murah hati menuliskan surat rekomendasi untuk saya. Nah, Alhamdulillah, dengan surat rekomendasi itulah saya diterima oleh beasiswa Shivening ya, untuk melanjutkan master di Universitas Esek di Inggris. Jadi, ini salah satu contoh manfaat, benefit, dan berkah. Berkah dari Kang Sovan dan kawan-kawan di Mbak Arief Institute dalam tes petualangan intelektual saya, petualangan akademik saya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan saya kira, saya bukan spesial ya dalam hal ini, ada banyak anak-anak muda yang lain yang saya kira juga mengikuti trajektori saya, begitu, dengan berkat jaringan, fasilitas, dan network ke teman-teman Mbak Arief bisa menempuh studi mereka masing-masing. Wah, keren banget. Ini benar-benar kesempatan emas yang begitu tidak boleh dilawatkan nih, pendengar ngebet nih. Udah gitu, dapat surat rekomendasi dari Ibu Yashafi'i lagi. Oke, mungkin terakhir mas, pesan ujangan terakhir untuk calon peserta yang ingin mengikuti MAF tahun ini gitu mas. Apa gitu ya. Oke, pesan-pesan ya. Pesan kalau ujangan kayak ada mau. Pesan untuk teman-teman yang mau apply, atau masih ragu-ragu, bahkan ketika melihat pengumuman Mbak Arief Fellowship, jangan ragu, segera tuliskan proposal risetnya, dibaca baik-baik persatatannya, temanya apa, kira-kira garis besar program Arief Fellowship-nya seperti apa, dan hubungkan dengan minat, hubungkan dengan passion, hubungan dengan minat akademik teman-teman, baik itu dalam bentuk proposal riset, maupun aktivitas sosial, aktivitas organisasi selama ini, hubungkan itu, hubungkan antara program, jadikan program Arief Fellowship ini sebagai jembatan, sebagai fasilitas begitu ya, untuk mengupgrade, untuk meningkatkan kemampuan meriset, menulis kita, dan jangan khawatir kalau bayangannya gimana-gimana, kalau fellowship harus sempurna, harus perfect begitu ya, harus bagus banget tulisannya, enggak, tapi teman-teman coba tulis dengan baik, siapkan proposalnya dengan baik, tentu pasti ketika teman-teman melakukan itu semua dengan usaha keras, dan sungguh-sungguh, hasilnya tentu tidak akan mengkhianati proses teman-teman, dan saya sangat yakin, manfaat dan benefitnya sangat banyak, ketika teman-teman bisa menikmati fasilitas dan beasiswa Arief Fellowship tersebut. Wah, keren sekali, wujangannya sangat mencerahkan ya, itu kawan-kawan, pertama, sesuaikan dengan passion, terus juga, tetap semangat, terus juga, jangan lupa percaya diri, walaupun enggak apa-apa, enggak terlalu sempurna, yang penting jalan terus untuk proposal penelitian dilakukan dengan baik. Oke, kali ini kita langsung bridging saja ke Kang Sofan ya, kita bincang-bincang santai gitu. Kali ini kita berbicara dengan Kang Sofan, selaku Direktur Program Arief Institute gitu. Pertanyaan pertama mungkin, bagaimana sih overview dan deskripsi singkat pada Arief Fellowship tahun ini gitu, seperti apa sih gambaran yang diharapkan dan diekspetasikan gitu Kang? Oke, Mas Naufal, terima kasih. Selamat siang, Kang Yaki, di sana kan siang ya, di Belanda. Di sini malam gitu ya. Terima kasih, Mas Naufal. Jadi, Ma'arief Fellowship ini sudah berjalan yang keempat kali ini. gitu ya. Jadi, kalau Kang Yaki itu, beliau mengikuti di acara yang pertama, di tahun 2013 pada saat itu ya. Jadi, salah satu tujuan dari Ma'arief Fellowship ini adalah, kita ingin merawat pemikiran-pemikiran Buya Safi'i Ma'arief terkait dengan isu-isu keislaman, isu kemanusiaan, isu keindonesiaan, kebangsaan, dan kebenekaan begitu. Dan Ma'arief Fellowship itu sendiri bisa dijadikan sebagai ajang kompetisi oleh mahasiswa ya, dari berbagai perguruan tinggi, lintas provinsi, seluruh Indonesia boleh mengikuti ajang bergensi ini, yaitu Ma'arief Fellowship. Nah, yang kedua itu tahun 2015. Kalau tidak salah saat itu, temanya adalah Fenomena Sektarianisme Keagamaan di Indonesia. Ini sudah dibukukan. Bedanya dengan yang pertama, yang pada masa yaki itu, judulnya itu hanya Ma'arief Fellowship 2013, begitu saja. Jadi di situ ada nama, penulis, kemudian judul, gitu kan. Tetapi di 2015 itu ada judulnya Ma'arief Fellowship, lalu kemudian ada temanya. Nah, kalau 2017, 2017 itu sebenarnya saya belum masuk Ma'arief, gitu ya. Itu temanya tentang filantropi Islam untuk perdamaian dan keadilan sosial di Indonesia. Jadi kerjasamanya dengan Lazismu Muhammadiyah juga pada saat itu. Nah, tahun 2018 saya masuk, ini launching buku, karya anak-anak mahasiswa, di MAF 2017 itu, waktu itu di Universitas Muhammadiyah Malang. Yang lainnya itu saya baru pertama kali masuk. Nah, kemudian di tahun ini, seharusnya memang Ma'arief Fellowship di tahun kemarin. Tetapi karena situasi pandemi, akhirnya baru bisa kita lakukan di tahun ini dengan mengangkat tema Muhammadiyah dan penguatan keindonesiaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi, begitulah. Nah, salah satu tujuan daripada Ma'arief Fellowship 2021 ini diselenggarakan adalah pertama tentu Ma'arief ingin melakukan kaderisasi intelektual untuk anak-anak muda milenial, ya. Bagaimana mereka bisa menjadi intelektual yang kritis, yang mencerahkan, memihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial, begitu. Lalu kemudian Ma'arief juga ingin mewadahi potensi-potensi kreatif anak-anak muda milenial ini untuk turut mencari solusi bersama-sama dari berbagai persoalan-persoalan kontemporer terkait isu-isu keagamaan, isu sosial, isu budaya, isu politik, begitu. Nah, tujuan yang ketiga ini yang saya kira tidak bisa dinafikan adalah memperkuat tradisi riset dan penulisan ilmiah dengan sumber-sumber bacaan yang otoritatif dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan sejarah ilmiah. Seperti itulah kira-kira. Karena itu Ma'arief Fellowship ini sebenarnya satu kegiatan yang sangat menarik, gitu ya. Ini menjadi penting karena Ma'arief melihat tradisi riset atau tradisi penelitian di sejumlah kampus itu masih lemah, gitu. Utamanya di kampus-kampus yang kurang baik, ya. Di kampus-kampus semacam STAI, di daerah-daerah yang terpencil, mereka tidak mengerti dunia riset, gitu ya. Karena itu ini menjadi satu kegiatan yang sangat penting, gitu. Sedikit sekali mahasiswa yang konsen terhadap studi-studi ilmiah, riset-riset ilmiah seperti ini. Begitu, Mas Noval. Oke. Baik-baik, Kang. Kalau gitu, pengen tanya juga, Kang, buat pendengar nih. Apa sih yang membuat tahun ini, maaf, itu menjadi hal yang menarik, gitu? Mungkin dari topik penelitiannya atau tema-tema besarnya, apa sih yang membuat MAF pada tahun ini itu menarik, gitu, Kang? Mungkin bisa diceritakan, gitu, dari sebelum-sebelumnya. Iya. Apa yang menarik? Sebenarnya di setiap kegiatan MAF itu kan memang disesuaikan temanya, ya. Jadi tema itu disesuaikan dengan kontek hari ini, begitu. Nah, kebetulan memang kami memutuskan tema itu secara bersama-sama, begitu. Kita mengangkat Muhammadiyah dan penguatan keindonesiaan, isu-isu politik, isu-isu pendidikan, dan isu-isu ekonomi. Karena di tahun sebelumnya, di tahun 2019 sebenarnya, Ma'arif Institut itu sudah melakukan riset penelitian. Kalau nggak salah, waktu itu dua tahun yang lalu Mas Yaki juga melakukan riset ya pada saat itu. Saya sempat diwawancarai oleh Mas Yaki pada saat itu. Nah, riset ini, jadi kami kerjasama dengan lembaga lain untuk melakukan riset peran organisasi Muhammadiyah dan NO sebagai satu organisasi yang kita pandang bisa membentengi pemahaman Islam wasatiyah, Islam yang moderat, seperti itulah kira-kira. Jadi, kita melakukan riset di sejumlah provinsi. Misalnya di Jawa Timur, itu di Malang, juga di Ramongan, kalau misalnya di Jawa Tengah itu di Sukoharjo ya, dan di Solo pada saat itu. Memang terkait dengan tumbuh suburnya isu-isu Islamisme, ekstremisme ini, memang secara umum Muhammadiyah dan NO waktu itu sebagai satu organisasi yang membawa bendera moderatisme Islam. Secara umum memang tidak terpengaruh oleh kelompok-kelompok radikal atau teroris. Tetapi, temuan-temuan dari riset yang kami lakukan, itu sesungguhnya banyak sekali problem persoalan-persoalan di akar geresrut. Jadi, kalau kita melihat di akar rumput, sesungguhnya apa yang kita baca terkait dengan putusan-putusan organisasi di level atas, ketika kita benturkan dengan realitas empiris di level bawah, itu belum tentu sama. Isu-isu terkait misalnya toleransi, isu-isu terkait dengan penguatan anak-anak muda, penguatan kapasitas perempuan, penguatan anak-anak muda Muhammadiyah di level bawah itu mengalami penurunan begitu kira-kira. Karena itu rentan sekali di level bawah itu mereka terinfiltrasi oleh kelompok individu yang mereka membawa satu pemikiran ideologi yang sesungguhnya tidak sesuai dengan pemikiran-pemikiran Muhammadiyah. Dan kita menemukan bahwa kelompok-kelompok itu memang dari Muhammadiyah yang mereka tidak puas berada di Muhammadiyah, lalu mereka keluar, mereka mencari identitas, mencari satu kegiatan yang sesuai dengan pemikiran mereka. Begitu mereka sudah terinfiltrasi oleh ideologi-ideologi lain itu, kemudian mereka masuk ke Muhammadiyah untuk melakukan infiltrasi. Tapi kalau secara struktural, dari pusat sampai bawah memang tidak ada yang terpengaruh kelompok-kelompok radikal, artinya relatif aman. Ini adalah infiltran dari luar yang dia bergerak ke dalam untuk melakukan infiltrasi itu. Nah juga kemudian kita dapati kemampuan mereka di dalam misalnya mengelola media sosial, mengelola masjid, atau kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan pengajian ahad pagi di sejumlah daerah itu masih dipengaruhi atau didominasi oleh ustadz-ustadz yang mempunyai pandangan yang lain, yang berbeda dengan Muhammadiyah. Nah ini menjadi pintu masuk sesungguhnya. Inilah yang kita dapatkan temuan-temuan itu. Nah karena itu di tahun 2021 ini kita ingin mengangkat tema ini. Karena kami memandang bahwa Muhammadiyah itu mempunyai peran yang cukup signifikan dalam soal-soal yang terkait dengan pendidikan. Organisasi Muhammadiyah satu-satunya organisasi yang mempunyai amal usaha di bidang pendidikan yang jumlahnya luar biasa sekali. Dan ini nggak ada di organisasi yang lain. Karena itu Muhammadiyah mempunyai peran di dalam membantu bangsa Indonesia ini untuk mencerdaskan bangsa, membentuk karakter anak-anak Indonesia ini. Nah termasuk juga penguatan sosial ekonomi, lalu kemudian dunia digital. Di tengah tantangan disrupsi digital ini banyak sekali anak-anak muda yang justru mereka lebih suka misalnya belajar agama dari internet, dari dunia maya, yang mereka kehilangan otoritas. Karena belum bisa membedakan mana yang benar-benar pemahaman itu bisa mempengaruhi cara berpikir dia. Kalau mereka tidak tepat di dalam memahami pemahaman keagamaan di dunia maya itu, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan terseret dalam arus pemikiran ekstremisme itu. Begitu, Mas. Jadi tema ini menarik karena sesuai dengan konteks hari ini. Dan kita memandang bahwa Muhammad dia itu mempunyai peran yang cukup signifikan. Wah, emang benar-benar sangat relevan dengan keadaan sekarang ya. Jadi ibaratnya ada orang Mas Islam terbesar di Indonesia ini melakukan artikulasi dari pemikirannya dan secara praktiknya itu menarik sekali untuk dibahas. Mungkin ibaratnya empowering moderates merupakan tujuan dari utama dari topik ini gitu. Dari mungkin tadi Mas Kang Sofan dari penguatan sosial ekonominya, pendidikan, dan lain-lain. Oke, kalau gitu mungkin bisa diceritakan, Kang, siapa aja sih Dewan Juri MAF kali ini dan seperti apa latar belakang beliau-beliau ini dibalik-balik Dewan Jurinya? Ya, kemarin ketika kita menentukan Dewan Juri itu memang tidak serta-perta menunjuk si A, si B, si C gitu ya. Tetapi kita punya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Jadi tadinya ada beberapa orang yang kita pandang mereka mampu untuk menjadi Dewan Juri, gitu ya. Tetapi kemudian kita harus mengerucutkan kembali dari lima orang menjadi tiga orang. Nah, salah satunya adalah Profesor Dr. Gilman Latif. Beliau saat ini menjadi Dirjen Haji, menjabat Dirjen Haji. Beliau juga seorang guru besar, gitu ya. Nah, kita mempercayakan kepada beliau untuk satu isu yang terkait dengan pembaruan pendidikan Islam di Muhammadiyah, begitu. Jadi kami pandang Prof Gilman ini mempunyai otoritas keilmuan di bidang itu. Nah, yang kedua adalah Profesor Dr. Alimatul Kiptia. Beliau seorang profesor yang ahli tentang Islam dan gender, begitu. Kebetulan kemarin pada saat diskusi, beliau kita minta untuk mempersentasikan soal-soal yang terkait dengan dunia digital Islam dan dakwah digital, begitu ya. Dan beliau sangat antusias. Nah, beliau kita percaya untuk isu-isu sosial itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah Dr. Mukhair Pakana. Beliau hari ini menjabat sebagai Rektor ITBAD. Beliau juga kita pandang sebagai orang yang punya kepakaran di bidang penguatan ekonomi, begitu. Jadi, saya kira pas dengan tiga isu ini, gitu ya. Yang pertama terkait dengan dunia pendidikan. Yang kedua terkait dengan dunia sosial, termasuk di dalamnya adalah media dakwah. Isu-isu tentang keagamaan di dunia digital. Dan yang ketiga adalah isu-isu tentang penguatan ekonomi, begitu, Mas. Jadi, kami memandang tiga juri ini mempunyai spesifikasi keilmuan di masing-masing tema tadi. Wah, jadi gitu tuh para pendengar nih, boleh nih kalau misalnya ada yang tertarik untuk mengikuti program Mari Fellowship, bayangin kita dibimbingin oleh profesor-profesor gitu ya, Kang. Terus, boleh diceritakan gitu, Kang, apa saja sih kayak sub-tema di Mari Fellowship ini, dan mengapa juga sub-tema tersebut dijadikan landasan untuk program Mari Fellowship kali ini, gitu. Iya, seperti tadi saya bilang, Mas Naufal, jadi ada tiga tema. Pertama adalah peran Muhammadiyah dalam pembaruan pendidikan dan sosial keagamaan, gitu ya. Kita kan tahu bahwa dalam bidang pendidikan, dari sekian banyak amal usaha yang didirikan oleh Muhammadiyah, bidang pendidikan ini adalah salah satu bidang yang cepat berkembang, karena sejak awal berdirinya kita tahu Muhammadiyah itu menjadikan pendidikan sebagai jalur perjuangan bangsa, kira-kira begitu. Jadi, salah satu faktor penyebab adanya amal usaha di bidang pendidikan ini ya, waktu itu karena tidak efesiensinya lembaga pendidikan di Indonesia saat itu. Nah, karena itu dengan banyaknya jumlah pendidikan, amal usaha yang dimiliki oleh Muhammadiyah ini sebenarnya bukan sesuatu yang serta-merta mengembirakan, tapi sekaligus ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah tantangan, gitu loh. Karena banyaknya jumlah pendidikan, amal usaha Muhammadiyah secara kuantitas itu kalau tidak diimbangi dengan kualitas pendidikan yang diberikan oleh Muhammadiyah, maka itu justru akan menjadi masalah. Nah, dengan adanya amal usaha di bidang pendidikan ini, tentu diharapkan Muhammadiyah mampu menjadi bagian dari civil society yang berkontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa, membangun karakter para siswa sebagai generasi penerus bangsa di kemudian hari, kira-kira gitu. Jadi, pendidikan sebagai amal usaha Muhammadiyah tentu menjadi satu investasi kemanusiaan yang sangat mahal harganya. Apakah Muhammadiyah mampu melakukan pembaruan modernisasi di bidang pendidikan sebagaimana slogan yang selama ini sudah diketahui oleh publik Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang modern? Apakah seperti itu juga tampak misalnya di amal usaha di pendidikan? Ada nggak perubahan-perubahan pola-pola pembelajaran, pendekatan yang bisa memberikan manfaat kepada anak-anak bangsa dan juga tentu secara umum bisa membantu pemerintah di dalam menyukseskan program pendidikan ini. Nah, tema kedua terkait dengan Muhammadiyah dan tantangan dakwah di era media sosial. Jadi, tadi saya sudah jelaskan bahwa tantangan hari ini itu berbeda dengan tantangan di tahun-tahun yang lalu. Anak-anak muda milenial hari ini mereka bisa belajar agama tidak harus dari ustadz, tidak dari pesantren, tidak dari guru. Mereka bisa belajar agama dengan cara yang instan, lebih praktis. Dari mana? Dari media sosial. Ini yang membedakan dengan generasi dulu, Mas Naufal. Kalau orang-orang dulu, santri, murid, siswa, itu belajar agama itu dari ustadz, dari kiai. Mereka punya otoritas dalam bidang keilmuan. Tetapi hari ini, anak-anak muda milenial itu lebih memilih belajar agama dari dunia maya. Kalau ini enggak kita arahkan. Ini justru akan menjadi berbahaya buat mereka. Karena di internet itu banyak sekali informasi-informasi terkait dengan dunia ilmu pengetahuan, yang terkait dengan keagamaan, keislaman. Kalau narasi-narasi yang dibangun itu tidak mampu mempengaruhi secara positif mereka, justru mereka menemukan narasi-narasi keagamaan yang menjadikan mereka begitu sangat fanatis, sangat ekstrim, mudah mengkafirkan orang lain, memberikan stigma teologis kepada orang lain. Karena ini berbahaya. Jadi Muhammadiyah bagaimana menjawab tantangan-tantangan dakwah di era media sosial ini. Banyak sekali hari-hari ini pelatihan kita lakukan untuk penguatan kapasitas ulama-ulama muda Muhammadiyah. Salah satu tujuannya yaitu memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana membuat konten-konten yang positif dan bisa mempengaruhi publik, gitu kira-kira. Nah, kemudian tema yang ketiga, Muhammadiyah dan penguatan sosial ekonomi, begitu. Nah, dalam pengembangan ekonomi, sebenarnya Muhammadiyah ini mempunyai banyak sekali kegiatan terkait dengan penguatan pengembangan ekonomi kerakyatan. Misalnya, bagaimana membangun jiwa kewirausahaan, ekonomi kreatif berbasis masyarakat menengah ke bawah, dan jejaring ekonomi yang kuat, itu penting. Karena saat ini saya lihat sudah banyak bermunculan usaha-usaha mandiri maupun yang ditelola secara struktur oleh persyarikatan Muhammadiyah itu, Mas Naufal, mulai dari tingkat pusat hingga ranting. Nah, kesadaran berwirausaha di kalangan warga Muhammadiyah ini harus kita sambut dengan baik, gitu kan. Mereka membangun kekuatan ekonomi, mendongkrak perekonomian masyarakat secara global. Nah, ini merupakan sebuah modal penting sebenarnya, yang harus terus tumbuh, dikembangkan, agar ekonomi itu dapat berimbas kepada lingkungan sekitarnya. Nah, ini penting. Ini salah satu tema penguatan ekonomi di lingkungan Muhammadiyah, gitu kan. Nah, ini yang saya bilang tadi, salah satu pakarnya adalah Dr. Mukhair Pakanah, Rektor ITBAD. Begitu, Mas Naufal. Wah, nih bagi para pendengar-pendengar, nih cermati kata Kang Safar, nih ini bagi yang ingin mengikuti nih, sebagai calon peserta MAF, sudah dibeberkan nih latar belakang masalahnya nih, tinggal dicermati aja tuh. Tinggal dihayati nih, kawan-kawan. Nah, untuk terakhir nih, Kang Safar, tadi kan sudah diberitahu oleh Mas Zaki terkait pesan dan saran. Mungkin untuk Kang Safar sendiri, gimana sih pesan dan saran untuk kawan-kawan calon peserta untuk MAF tahun ini, gitu? Oke. Saran saya kepada adik-adik mahasiswa, ini adalah ajang-ajang yang penting untuk melakukan kontestasi keilmuan ya. Jadi, saya mengundang kepada seluruh mahasiswa yang masih melangsungkan studi di strata S1, atau mereka yang sudah dalam tahapan menyusun karya ilmiah berupa skripsi, mereka boleh mengikuti kegiatan ini, ya kan? Karena apa? Karena dengan mengikuti kegiatan seperti ini, mereka akan mendapatkan satu wawasan tambahan. Jadi, kami persilahkan kepada adik-adik mahasiswa untuk mempersiapkan proposalnya, dan kemudian mengirimkannya kepada Ma'arif Institut. Selanjutnya, menunggu dari Ma'arif untuk kita panggil apakah lolos seleksi atau tidak, sehingga kemudian mereka bisa mengikuti tahapan-tahapan berikutnya, tahap riset, tahap penulisan, sampai kemudian pada tahap seminar hasil penelitian. Kami mengundang Ma'arif kepada adik-adik mahasiswa untuk ikut berkompetisi dalam ajang Ma'arif Fellowship 2021. Super sekali, Kang Safan. Nah, untuk kawan-kawan bagi yang sedang menyusun skripsi S1 ataupun setelah S1 lagi ingin banget nih menjadi peneliti gitu. Gimana nih kawan-kawan, tertarik nggak? Ya tertarik dong, apa? Untuk mengikuti program tahun ini. Ayo, kapan lagi nih untuk rebut kursimu untuk menjadi calon peneliti di program Ma'arif tahun ini? Jangan lupa kirim proposal dan selalu lihat informasi di web kita di deskripsi ya. Terus juga kalau kawan-kawan pendengar ngebut, mau info lebih, mau tahu info lebih banyak tentang Ma'arif Fellowship? Bisa pantang terus social media kami dari Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube Ma'arif Channel atau Ma'arif Institute untuk mengikuti informasi seputar hal lainnya. Baiklah, saatnya saya undur diri. Sampai bertemu di Ngebet Podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!